Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman pada malam ini Kembali Saya Subhan Sendiri Dalam review Makanan Ini review dedakan Sehingga Bro Mudin dan Bro Eko Tidak ikut Dalam konten ini Nah teman-teman Online Pada Sore ini Ini adalah menu Berbuka saya Jadi saya akan mereview Menu berbuka saya pada Sore ini Nah ini ada ceritanya Jadi Ceritanya itu adalah Tadi siang Saya ada acara Atau kegiatan Di KUA Pucinogoro Acara Bimbingan Pranikah Apakah saya mau nikah lagi? Tentu tidak Karena saya sudah punya istri ya Nah Di acara tersebut Saya dapat Makan Kotak nasi Karena siap Tentu tidak bisa dimakan Waktu Acara tadi Sehingga Dibatuk Dan Karena memang itu Acaranya di bulan kuasa Yang Menyiapkan makanan Sudah tahu Sehingga disiapkan makanan kering Yang bisa dimakan Sampai nanti Dibatuk Nah Inilah Makanan yang tadi Saya dapatkan ketika Acara di KUA Kebetulan ketika saya dapat Kotak makan itu Saya melihat Di kotak makan itu Ada Label Makanannya Jadi di kotaknya itu ada Labelnya Sudah saya foto Nanti akan saya pasang juga Makanan saya tunjukkan Dan disini itu Tertulis Kici King Chicken Rajanya Olahan Ayam Ada juga Nomor WA-nya Nanti akan saya tulis juga 0852 1706 42 95 Oke teman-teman Dari namanya Kici Maka sudah Nampak Kalau Menu Buka kita Pada Malam ini adalah Ayam Langsung aja kita buka Isinya Sendok Plastik Nanti akan saya Terus ada kertas Bertuliskan Selamat Menikmati Nah ini isinya Teman-teman Isinya adalah Bisa teman-teman Kalian lihat Ada nasi Nasi Satu Bungkus Chicken Ya Yang Kici Terus ada Tempe Apa ini Kerai Dan Kubis Dan tentunya Sambel Ini sambelnya Kalau Jadi Saya akan Mereview Kici King Chicken Rajanya Olahan ayam Bagaimana Rasanya Nanti Makanya Akan saya Review Jujur Apakah Recommend Atau Tidak Tapi Dari Baunya Recommend Langsung aja Teman-teman Kita Eksekusi Tidak Inilah Aku Nah ini Encik Tidak Tidak Kurang jelas Ya Wah Ini dia Kira Nasi Sambel Dan Sayon nasinya cukup bikin aja insya Allah kenyang saya nah masinya ya hahaha saya nggak pakai sendok soal sudah cuci tangan ayamnya kita coba pakai sambalnya bismillah mari kita mantap luar biasa enak aslinya jadi sambelnya tuh masih segar masih segar gantung ada sambel goreng ada sambel mentah kalau kayaknya mentah tapi bisa bertahan dari siang sampai sekarang segera sambelnya enggak terlalu pedes pas berusaha nasinya pulau enak 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 Ah, sedih enak Ah, sedih enak Ah, sedih enak 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 Saya tidak berani mengklaim ini ayam kampung atau ayam kotor Tapi yang jelas enak olahannya Enak Mantap Hmm Sayangnya Kurang banyak Ya 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 Hmm Oh luar biasa ayamnya tuh bumbunya merasa ke dalam jadi kerasa enak ada berapa ayam kalau boleh bumbunya di luar di luar enak dalamnya kayak ini dan ini juga sampai ke dalam kerasa enak aku lihat ya 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 untuk harganya saya tahu berapa karena memang ini saya beli dapat dari kantor ya pokoknya kalau teman-teman penasaran bisa bumbu langsung nomor WA yang akan saya harus nanti di deskripsi ya apa yang ada di sini ini suapan terakhir yo ya disini ya enak sayangnya saya menyebutkan ayamnya hmm 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 mantap 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 hmm 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 selamat menikmati sampai tulangnya selamat menikmati 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 selamat menikmati